Apa yang mereka lakukan untuk Palestina? Mereka meyakini ada temple of Donald Trump. Ayah nih, kenapa nama orang kabir? Kenapa Donald Trump tak membantai Irak? Itulah pohon korhon yang dikatakan dari misal-salaam. Mereka tanam sebanyak-banyaknya. Karena mereka meyakini bahwa Mesias akan mau turun. Sekarang mudah belajar. Dulu dari sekolah, ketika mau tahu gimana pohon sidir, Kalau mau mandikan jenazah, ambil beberapa helai daun sidir, Lalu dikiling, dimasukkan ke air. Dimana pohon sidir, Ustaz? Pohon sidir, kata Ustaz. Sekarang mudah saja, tinggal tulis. Sid, dal, ra, sidir, enter. Pohon bidara, kata kita. Enter, nampak, oh ini gambarnya. Teknologi canggih, memudahkan bidara. Mohon berkata Nabi. Kalau bersembunyi dari belakang pokok kayu, Pokok kayu akan berkata, Ini yang bersembunyi di belakangku, bunuhlah. Kalau bersembunyi dari belakang, Batu, batu akan berkata, Ini ada yang bunuh, bunuhlah. Tapi kata Nabi, ada satu pohon yang tidak mau menunjukkan dia. Ini pohon mereka, kata Nabi. Apa itu? Sejarah tul harkat, pohon harkat. Subhanallah, masya Allah. Apa yang dikatakan Nabi dulu? Terpujuk sekarang, mereka tanam pohon harkat ini sebanyak-banyaknya. Ketika saya sampai ke Rafah, Mesir, Palestina. Sampai perbatasan Mesir-Palestina, Ada satu kota bernama Rafah. Rafah dibagi dua. Rafah, Palestina, Rafah, Mesir. Di tengah kota Rafah, Di batas perbatasan, Kawat duri panjang, Yang dipasang dengan koltase listrik bertegangan tinggi. Siapa sendiri menyentuhnya akan terbakar, mati. Tidak ada orang berani mendekat. Tapi kawat-kawat duri itu kita bisa melihat rumah-rumah saudara kita di Palestina. Dan nampak hijau. Lalu gait menunjuk bertanya ke kami. Coba tengok pohon yang hijau itu. Pohon apa itu? Pohon apa itu? Itulah pohon harkat yang dikatakan Nabi SAW. Mereka tanam sebanyak-banyaknya. Karena mereka meyakini bahwa Mesir akan mau turun. Kalau sudah dia tengok hijau. Seperti kita kalau pesawat mau mendarat di airport. Sultan Sariput Kasih 2 airport. Anda akan, ladies and gentlemen. All our passengers. Para penumpang, pesawat, airlines. Kita akan mendarat. Begitu kita melihat riau hijau. Tapi hijaunya bukan pohon harkat. Pohon harkat. Sama pohon sawit. Begitu juga kalau kita mau mendarat di batang. Kita lihat hijau ke bawah. Begitu juga lah. Mesir akan turun ke bawah. Kalau dia melihat sudah hijau semua. Karena mereka meyakini. Amat sangat meyakini itu. Mereka menanam pohon harkat. Tiga. Kapan Mesir akan turun? Mesir akan turun. Kalau Babylonia dibantai terus. Makanya mereka punya program. Bantai Babylonia. Hancurkan Babylonia. Kenapa mereka marah dengan Babylonia? Karena Raja Babylonia. Pernah menghancurkan kekuasaan mereka. Raja Babylonia. Yang mereka maksud adalah. Nebukadnezar. Nebukadnezar Raja Babylonia. Menghancurkan kerajaan nenek moyang mereka. Mereka punya dendam kesumat yang luar biasa. Salah satu sifat Yahudi. Dendam kesumat yang tak pernah mati. Walaupun sudah terjadi ratusan tahun, ribuan tahun lalu. Tetap dengan anak cucunya sekarang. Dendam-dendam. Hantam Babylonia. Hantam Babylonia. Karena Babylonia negerinya dibukadnezar. Anak cucunya mesti dihancurkan. Mana Babylonia itu? Babylonia adalah Irak. Makanya setiap naik presiden Amerika. Yang dilukung oleh Yahudi. Mereka akan membantai Babylonia. Irak. Jadbus naik. Apa yang dilakukan Jadbus? Membantai Irak. Jadbus junior. Anak Jadbus naik. Apa yang dilakukan Jadbus junior? Membantai Irak. Naik Obama. Ambil lagi dengan Obama. Membantai Irak. Kenapa yang sekarang ini? Siapa namanya? Donald Trump. Payah ini. Nama orang kabir. Kenapa Donald Trump tak membantai Irak? Karena Irak sudah hancur. Bapak belur. Tak perlu lagi dibantai. Sumur-sumur minyaknya sudah punya kita. Negeri itu sudah menjadi negeri boneka. Hancur-lebur. Saddam Hussein. Barulah orang paham. Dulu kita terikut-ikut dengan kata-kata mereka di Reuter. Saddam Hussein raja yang zolim. Saddam Hussein orang yang jahat. Saddam Hussein. Tapi begitu Saddam Hussein digantung. Apa kata dia di negeri? Tidak gantungan. Allahu Akbar. Patah lehernya. Mati Saddam Hussein. Meninggalkan dia. Sekarang orang baru sadar. Ternyata Saddam Hussein menyelamatkan negeri itu. Daripada orang-orang yang jahat. Sekarang apa yang terjadi? Saudara kita. Yang beberapa bulan bersama kita. Di Mesir Raya. Senang-senang. Kalau Bapak ingat. Ayahnya. Anaknya. Ibunya. Adik-adiknya. Tak sanggup lagi tinggal di Baghdad. Kenapa? Kami dipantai oleh Syia. Kami dipantai oleh Amerika. Kami sampai lari. Mendapatkan suatu politik. Sampai hari ini masih ada sebagiannya. Tinggal. Yang suni. Yang syia. Dengan berbagai macamnya. Apa maknanya? Mereka mempantai Babylonia. Terus orang mengatakan. Ini kan Enspak. Ekspansi politik. Ini kan kena sumber minyak. Ada betulnya. Tapi lebih daripada itu adalah. Mereka memiliki keyakinan yang luar biasa. Bahwa Mesias akan datang. Kalau Babylonia dihancurkan. Ustaz baca analisa ini dari mana? Kami belajar buku ini 6 bulan di Al-Azhar. Satu mata kuliah. Dan saya paling suka mata kuliah ini. Karena mengaitkan antara ayat Al-Quran Al-Hadis Nabi. Kalau kita suka mata kuliah itu. Kita ingat isinya. Kita ingat orang yang mengajarnya. Saya masuk Al-Azhar 1998. Hari ini 2017. 19 tahun yang lalu. Kalau saya pejabkan mata saya. Mesti ingat saya Syekh Dr. Fargallah. Yang mengajarkan mata kuliah ini. Dengan semangat kuliah di lokal mengatakan. Anak-anakku sekalian. Beginilah mereka. Akan menguasai umat Islam. Negeri Palestina. Semangat Syekh Dr. Fargallah. Saya tak tahu apakah dia masih ada atau tidak. Tapi pahala akan tetap mengalir. Baik beliau hidup dan bersunah menikah dunia. Kenapa? Saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu sampaikan kepada anak menantu. Sahabat-sahabat tetangga. Mengerti keadaan kita zaman sekarang. Dengan sampai dikatakan Palestina bukan urusan kita. Ini kan masalah politik. Indonesia ya Indonesia. Palestina ya Palestina. Anda tidak mengerti masalah dunia. Palestina adalah masalah umat Islam. Tuhan yang asra biandihi. Mahasuci Allah. Yang sudah memperjalankan hambanya. Min almasjidil Arab. Min almasjidil Arab. Min almasjidil Aqsa. Min almasjidil Aqsa. Min almasjidil Aqsa. Palestina. Kita yang tertulis dalam kitab suci kita. Bahwa kita punya ikatan emosional. Kenapa kita tidak yakin itu? Yang berhubungi. Ajaran yang dibuat-buat. Ajaran yang mitos. Tapi mereka punya keyakinan yang luar biasa. Mereka remun negeri itu. Mereka kuasai. Mereka hancurkan negeri musuh. Atas dasar apa? Keyakinan bahwa Mesias akan datang. Yang kelima. Apa yang mereka lakukan untuk Palestina? Mereka meyakini. Ada temple of King Solomon. Temple. Queen. King Solomon. Raja Sulaiman. Tetang pula orang Indonesia rata. Dikatakannya Sulaiman ini kerajaannya bukan di Palestina. Di Yogyakarta. Suleiman. Kata dia. King Solomon itu punya temple kuil. Dan temple of King Solomon. Letaknya. Pas. Di bawah Al-Masjidid Aqsa. Apa maknanya? Mereka mengeruk setiap hari. Bulldozer. Traktor. Epsapator. Terus mengeruk keliling Masjidid Aqsa. Mereka ingin meruntuhkan Masjidid Aqsa. Tulis. Temple of King Solomon. Enter. Pilih image. Tampak gambar. Replika. Inilah kerajaan Sulaiman. Yang ada di bawah Masjid Aqsa. Akan mereka naikkan. Mereka sudah bangunkan rumah kecil replikan. Seperti orang Riau membuat rumah replika. Rumah Melayu Kampar. Rumah Melayu Syah. Rumah Melayu Mengkalis. Di mana rumah itu? Di Purna Emteki. Anak-anak kita kalau mau tahu. Bagaimana rumah Melayu Kampar. Bagaimana rumah Melayu Syah. Bagaimana rumah Melayu Kuala Lawan. Pergi ke sana. Sebagian anda. Sebagian anda. Tentang mana pergi. Tapi mereka membuatkan itu. Inilah dia replika. Kerajaan Temple of King Solomon. Artinya apa? Mereka ingin menghancurkan dalam Masjid Aqsa. Berkeping. Sampai akhirnya disitulah nanti kemarahan umat Islam. Tidak marah atau tidak. Melihat gayanya tak marah. Mereka rancur-rancurkanlah. Banyak lagi rusakkan. Kami sibuk dengan ini. Tapi akan ada hamba-hamba Allah. Akan tetap ada sekelompok umat yang memperjuangkan agama. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir. Yang kelima. Akan turun Mesias. Kapan itu terjadi? Ketika terjadi perang besar. Sebetulnya dalam agama Islam. Sudah dituliskan. Yang dimaksud dengan Mesias itu siapa? Kata Imam. Jalan kata Imam. Al-Habiz Ibn Hajar al-Azhalayi. Yang dimaksud dengan. Yang dimanti-nanti mereka itu adalah. Dajjal. Dajjal itulah sesungguhnya yang sedang mereka mati. Ada 70 ribu Yahudi. Yang akan berada di belakang Dajjal. Ketika dia turun nanti. Makanya tiap hari di apatah kita berkata. Dajjal itu yang sedang mereka turun. Dajjal itu yang sedang mereka nanti-nantikan. Kita menantikan kedatangan. Dia pun juga menantikan akan kedatangannya. Bedanya apa? Mereka meyakininya dengan semangat. Semangat mereka luar biasa. Mereka mereka bangkit. Umat Islam percaya. Padahal tiap hari dia katakan. Sebelum salam. Allah ma'ini a'udhu dika bin a'la bi-jihannam. Wa bin a'la bil-khabri. Wa bin fidnatil mahya wal-mahat. Wa bin syari fidnatil masihid Dajjal. Cepat hari dikatakan. Cepat hari diusapkan. Tapi dalam hati. Betul tak Dajjal didatang. Tapi yang tak tidak. Mereka yakin Dajjal akan datang. Tapi mereka katakan. Itulah Bumi Fidkali. Itulah Tuhan kami. Itu adalah jelmaan daripada Tuhan kami. Itu yang ada yang menghancurkan dunia. Dia akan menjadi pantat kami. Kita berkata itu musuh kami. Tapi kita pun rajin. Entah musuh. Tentah tidak. Oleh sebab itu kita minta ampun kepada Allah. Atas kurangnya iman kita. Subuhnya kita pahkirkan semangat kita. Tapi yang datang. Kenapa Allah tidak menolong. Dia tanya Allah Tuhu Maha Kuasa. Cukup dia teriakkan saja malaikatnya satu berteriak. Pecah bedam teringat orang Yahudi. Mati. Cukup dia tiupkan angin sejuk. Terhiru. Mati. Kenapa tidak dia matikan saja Yahudi itu. Datang Syekh Muhammad Jibril. Syekh Doktor Muhammad Jibril. Syekh Profesor Doktor Muhammad Jibril. Dosen Tafsir Al-Tazhar. Kami undang. Aksiswa Indonesia mengundang. Di wakum di Mesir dulu kuliah. Lalu saya tanya. Assalamualaikum Jibril. Kauan binasa. Kauan sahur binasa. Kauan median binasa. Kauan iram binasa. Kauan perawam binasa. Kenapa Allah tidak membinasakan Israel ini? Senyum Syekh Muhammad Jibril. Apa kata dia? Ya benih. Anak. Seandainya Allah membinasakan Israel ini. Lalu apa yang tersisa untukmu? Itu dikenanya saya. Seandainya Allah membinasakan Israel ini. Lalu apa yang tersisa untukmu? Itu dikenanya. Allah sengaja sisakan ini. Sebagai meter jihad kita menolong agama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Masjid An-Nur sudah berperan untuk menolong agama Allah. Dengan mendatangkan imam-imam dari Palestina. Mereka lain bercerita tentang keadaan ini. Kalau mereka yang bercerita tentu Bapak Ibu lebih percaya. Karena hidup mereka lebih mancuk. Jambangnya lebih tebal. Dan mereka asli orang Palestina. Maka mereka datang. Maka sebelum Ustaz Ahmad Mutt Al-Qirito siah. 15 menit. Tolong beri kesempatan. Maka kita ada waktu dikurang 20 menit. Syekh Abdul Rahman. Yang disana Abdul Rahman Abu Qaj. Dari Medina. Yang disini Abdul Rahman Syahid. Akan menjelaskan tentang Palestina. Itu yang dapat saya sampaikan di sebuah ini. Dan sudah ada mampuannya. Ini sampai penjelasan dari saya. Nanti Syekh Abdul Rahman. Akan menjelaskan tentang Palestina. Lalu kemudian kita sholat sunat ishram. Setelah itu tetap normal seperti biasa. Kita akan tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.